yo guys kembali lagi tuntunya dengan saya Aris Wes di channel sahib kali ini saya bakal unboxing Nike Tempu 8 Academy ya ini adalah review pertama atau kedua sih kalau nggak salah produk Nike tapi tipenya Tempu ya ini original dan saya sudah pernah bikin poling dia review replika atau original dan saya dan hasilnya banyak yang minta untuk review original ini dia boxnya so gimana detailnya yuk kita lihat bareng-bareng di depan kalian sudah ada boxnya Yap ini adalah Tiempo Legend seri ke-7 atau ke-8 kalau nggak salah ya seri ke-8 seri Academy sesuai judul ya ini original ya di sini terterakar original tuh terdapat keterangan resminya ya dibuat dari mana terus size-nya dan segala macam informasi tertulis di boxnya gitu ya Oke langsung saja kita buka dan kita lihat gimana detailnya Tiempo Legend 8 seri Academy yang grade nomor 3 nya yuk ini dia dari samping seperti ini belakang seperti ini ya Tiempo ini emboss disini bener-bener emboss terus sambing juga seperti ini eh ampernya seperti ini dan otosnya seperti ini bagi langsung saja kita bahas dari segi detail ya betulnya juga cukup bagus ini adalah tim put terbaik dari seri-seri sebelumnya yaitu kenapa karena detailnya bener-bener lebih keren menurutku ya terdapat kayak diamond disini yang menjadi grafis yang bener-bener ada grip disini ya dan ini bahannya leather bener-bener leather kulit disambung dengan bahan sintetis dengan logo Nike yang ditanam ya seolah-olah ditanam memang ditanam emboss memanjang khas banget Tiempo gitu ya dari samping seperti ini gitu ya terus kedua bagian insole ya 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 dan insole nya seperti ini ya ini size 40 terus bagian sponsnya juga cukup lumayan bagus lumayan tebel cuma aku kurang suka eh material kayak kasar seperti ini tuh kurang suka emang oke ini bagian upper nya ya bagian upper nya eh bagus ya jadi kayak full grafis dan grip dari upper ke samping gitu ya dan bahannya juga leather ini bagian ininya oh enggak sih bagian ininya lidahnya ini ini sintetis terus tapi eh bentuk capit disini ada logo Nike disini tuh sintetis kulit leather gitu ya oke oke bagian outsole cenderung lebih berbeda lebih simpel dan hampir balik ya mirip-mirip kayak Phantom atau Hypervenom gitu ya dan kelebihannya stud model kayak gini tuh mau dibikin hujan gitu ya itu atau lapangan kering ini cocok banget gitu ya apalagi ada penambahan blade disini depan terus bagian tumit ini juga blade jadi keren sih menurutku so gimana detailnya kalau kita pakai gitu ya dipakai yuk kita lihat bareng-bareng men selamat menikmati ya tadi sudah saya coba sekilas cukup nyaman gitu ya dan saya bakal ngebahas tentang pertama kenyamanan model dan sizing untuk kenyamanan ini bener-bener nyaman karena memang Tiempo itu terkenal kenyamanannya ya jadi dibanding produk Nike seperti kayak Merkurial Benton Venom Hypervenom gitu ya itu paling nyaman sih Tiempo menurutku terus dari segi desain ini luar biasa keren menurutku karena dari upper gitu ya gripnya luar biasa gitu ya dari meskipun terlihat simpel tapi ini luar biasa keren gitu ya karena grafisnya grafisnya beda dari yang lain-lain gitu ya menurutku terus dari segi sizing ini sizing saya pakai 40 langsung ngepress enak karena ya itulah itu tadi men sponsnya sedikit agak lebih tebal gitu ya dari tipe-tipe lain jadi untuk S40 ini langsung nyaman gitu ya grip juga luar biasa keren gitu ya lebih luar biasa grip bagian daleman gitu ya jadi dari angka 1-10 gripnya ini 9 menurutku ya dari kenyamanan 9 untuk model ini Tiempo terperfekt menurutku yang selama ini aku lihat gitu ya karena sebelumnya itu keren cuma menurutku nggak sekeren ini ini simple gitu ya nggak terlalu banyak jahitan gitu ya leathernya juga full gitu ya dari upper sampai kanan kiri gitu ya terus kebantu stud yang lebih modern dan perbatuan dari bulut-bulut seperti ini dan blade gitu ya so saya bakal bikin video terpisah tentang playtest dan pembahasan lebih dalam lagi gitu ya jadi temen-temen kalau nggak ingin ketinggalan jangan lupa subscribe gitu ya dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya so sekian dulu berikut kali ini jangan lupa subscribe like comment dan share video saya dan maju terus youtuber indonesia and see you next week ciao bye one tune